Dan paling afdol, solat-solat sunnah itu dilakukan di rumah. Paling afdol, solat sunnah itu dilakukan di rumah. Kecuali kalau kita melihat sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kita lakukan di rumah, kita terlambat di masjid misalnya, maka segera ke masjid, lakukan di masjid. Tapi kalau masih bisa dilakukan di rumah, paling afdol dilakukan di rumah. Jadi nanti datang ke masjid, tinggal tahiyatul masjid. Solat rawatibnya sudah dilakukan di rumah. Begitu pula, setelah solat. Setelah solat, dia langsung keluar ke rumah. Jangan kita berperasangka buruk. Setelah solat, dia keluar dari masjid. Tidak jaga rawatib tersahib ini. Kita tidak tahu bisa jadi dilakukan di rumah dan itu lebih afdol. Dia lakukan di rumah lebih afdol. Karena seafdol-afdolnya solat adalah kita lakukan di rumah kecuali solat wajib. Solat sunnah, kita lakukan lebih afdol di rumah. Lebih tersembunyi dari pandangan manusia. Dan yang kedua, supaya kita tidak jadikan rumah kita bagaikan kuburan. Supaya kita tidak jadikan rumah kita bagaikan kuburan. Nabi sebutkan itu dalam duit hadith. Nabi perintahkan kita rajin baca Al-Quran di rumah. Rajin solat sunnah di rumah. Supaya apa? Supaya rumah itu tidak jadi seperti kuburan. Ini berarti kuburan itu bukan tempat untuk solat. Bukan juga tempat untuk baca Al-Quran. Bisa dipahami kira-kira? Karena Nabi mengatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Dan sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Nabi perintahkan untuk baca Al-Quran. Nabi perintahkan untuk solat di dalam rumah. Supaya tidak jadi seperti kuburan. Berarti yang dipahami adalah kuburan bukan tempat solat. Bukan tempat baca Al-Quran.